Oke bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stasiun Besar Bandung Hari ini saya mau naik kereta api cepat Yang baru saja diresmikan oleh Bapak Presiden Dan setelah diresmikan, kita bisa naik keretanya dari stasiun Bandung loh Melalui kereta feeder yang ada di belakang ini Dan kita naik dari stasiun Bandung, ada stasiun khusus feeder juga kawan Diberikan tiket khusus dan kita akan transit di stasiun Pandalaran Ini unik banget sih Gas kita langsung saja masuk ke dalam feeder yang sudah tersedia di stasiun Bandalaran Ini dia kereta feeder yang akan saya naiki Ini adalah kereta feeder yang akan menghubungkan stasiun Bandung Dengan stasiun kereta cepat padalarang Enak tuh Interiornya juga mantep sih Karena memang ini adalah bekas kereta bandara internasional Yogyakarta Yang dialih tugaskan menjadi dinas kereta feeder di kota Bandung ini Sekeluarga di Garut naik kereta cepat Gratis ya Pak Tuh masih gratis Bentar lagi keretanya akan segera diberangkatkan Interior sebagus ini Memang nyaman sih buat penumpang sekelas kereta cepat Kita berangkat dari stasiun Bandung Menuju stasiun tujuan akhir Padalarang Nanti dioper ya di Padalarang Transit nih Menggunakan feeder Memang nyaman ya Om gimana om nyaman gak naik kereta feeder om Itu pertama kali Langsung dari Bandung Keren kan Keren kan Feeder melintas langsung dong Stasiun Ciroyong Sikat langsung gas Stasiun Cimindi kita melintas langsung Kereta feeder yang saya naiki Tiba dan berhenti di stasiun Cimahi Stasiun Cimahi memberhentikan kereta feeder Dan bisa untuk naik penumpang dari stasiun ini ya Feder masuk stasiun Padalarang Dan ini adalah stasiun tujuan akhir dari kereta feeder Dan nanti kita akan Naik ke atas menuju stasiun kereta api cepat Kereta feeder yang saya naiki Sudah tiba dan berhenti di stasiun Padalarang Jadi kita diarahkan untuk naik ke atas ya Stasiun kereta cepat berada di atas kawan Oke kita masuk ruang tunggu stasiun Padalarang Seperti inilah megahnya stasiun Padalarang Wow ini keren banget sih Dan stasiun Padalarang ini Memiliki 4 jalur Jadi kita harus masuk ke gate itu Untuk naik kereta api cepat Yuk kita kesana Oke makasih Sampai jumpa di atas kawan Stasiun HSR Padalarang Memiliki 4 jalur kawan Dan bangunan utamanya ada di seberang sana Jadi memang vlog perdana ketika keretanya beroperasi Saya lebih ingin mengenalkan Bagaimana caranya naik kereta cepat dari stasiun Bandung Dimulai dari feeder Turun di Padalarang Dan kita akan menunggu kereta cepat Nah ini ya Nanti keretanya bakal masuk Di peron 2 Kereta cepat akan masuk Peron 2 Atau jalur 4 ini ya Stasiun Padalarang Memo Red Komorowos Terima kasih Semut banget Semut banget Kita menunggu pintunya dibuka Kita mana nih Wow ini bener sih Kosong Assalamualaikum Enak nih Kayaknya untuk duduk free deh kawan Jam 9.01 Kereta api cepat diberangkatkan dari stasiun Padalarang Wow Naik kereta cepat lagi setelah diresmikan Tentunya vibesnya berbeda Kita duduk memang harusnya sesuai dengan tempat duduk Tempat duduk saya berada di seberang Tapi memang keretanya lagi Nggak terlalu penuh Jadi kita bisa duduk disini Bismillahirrahmanirrahim Kereta cepat berangkat stasiun Padalarang Di bawah sana ada MTT Di jalur kereta api non aktif Ini kita sebentar lagi akan masuk tunnel Bus Keluar lagi Dan kita akan masuk lagi Daerah saksaat ya Naik kereta cepat ini banyak sekali terowongan kawan Bener-bener ya Masih nyaman Seperti pertama kali saya naik kereta cepat Enak banget Terima kasih telah menonton Saat ini kita sedang melintas di daerah Purwakarta ya Nanti kita akan akumulasikan berapa menit sih Waktu perjalanan kita dari Bandung kota Menuju ke stasiun Halim Jakarta ya Kayaknya kalau untuk terowongan kita udah habis nih ya Nanti paling pas mau masuk Halim Enak banget ya disini disediakan meja juga Padahal kelas ekonomi gitu kan Untuk kereta cepat ini yang saya naiki adalah kelas ekonomi Anda kenapa? Gimana rasanya? Enak dulu Naik kereta cepat Enak gak bos? Harusannya Siusnya Gak bakal ngelewatnya ke Garutnya Bakal lah Gak selacak loh Gak selacak loh Gak apa Pemberhentian berikutnya Stasiun Halim Karawang masih coming sun ya Inilah yang dinamakan worst experience Bener-bener ya Dengan tiket ini nih Kita bener-bener bisa merasakan asli naik kereta cepat Sedikit backlight eh Tiketnya pada larang ya Padahal naiknya kan feeder dulu dari Bandung ya Melintas langsung Stasiun Karawang Sikat Wah naik kereta cepat Bener-bener gak terasa sih Kita udah sampai lagi nih Di daerah Bekasi Berarti Sekitar beberapa menit lagi Kita akan masuk Stasiun Halim Saat ini kita masuk Di Tunnel 1 Halim Terongan Yang Tidak jauh Letaknya dari Stasiun Halim Halo Kota Jakarta Wih Ada Prima Jasa di bawah Itu adalah tol Dan disana Halim Jadi dekat dengan bandara juga sih Untuk kereta cepat ini LRT Jepodebek Nah Nah Onsi Bandung Jakarta G Kereta api cepat saat ini Sudah tiba Dan berhenti Di Stasiun Halim Sepertinya kita masuk Di jalur 6 Kawan Masuk di jalur 6 Stasiun Halim Wow Akhirnya sampai juga ya Kita pengen foto-foto dulu Stasiun Halim Stasiun Halim ya Cepat ya Oke bro Karena waktu yang terbatas Kita Tidak bisa foto-foto lama disini Kereta api cepat sudah tiba Dan berhenti di stasiun Halim Waktu tempuh Dari Bandung Pada larang Hingga stasiun kereta api cepat Halim ini Sekitar 1 jam lebih 10 menit Ya sekitar 70 menitan lah ya Perjalanan fullnya Terima kasih yang sudah nonton video saya Kurang lebihnya mohon maaf Haturnuhun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh